Jika kita melihat soal seperti ini, maka untuk memudahkan kita ubah dulu P2 menjadi positif, maka kita kalikan dengan min 1, maka menjadi min 40 min 18P plus P2. Kita rapikan penulisannya menjadi P2 min 18P min 40, kemudian kita faktorkan, maka bentuknya menjadi P titik-titik dikalikan P titik-titik, yang dimana kita cari faktor dari 40, yang jika dikalikan hasilnya adalah min 40, jika dikalikan hasilnya min 40, tapi jika dijumlahkan hasilnya adalah min 18, maka kita temukan angkanya adalah min 20 dikalikan 2, maka hasilnya min 40, kemudian min 20 ditambahkan 2, berarti hasilnya min 18, maka bisa kita tulis di sini, P min 20 dikalikan P plus 2, maka kita dapatkan faktornya adalah P min 20 dikalikan P plus 2, sampai jumpa di soal berikutnya.